Intro Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha Kota Mekah semakin ternama Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai Ka'bah sebagai jantung kota Mekah Semakin ramai dipunjungi para pesiara Demikian pula para pedagang Mereka datang dari berbagai penjuru jasira Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya Akibatnya kejahiliahan merajal Bahkan pada masa itu Memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memahukkan Hal itu bagi keluarga Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri Di tengah kondisi masyarakat jahiliah itulah Nabi Muhammad dilahirkan Bayi luar biasa itu Lahir dari rahim seorang wanita mulia Bernama Aminah Pada saat itu Ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa Sepuluh balgong istana Israel untuk Juga padangnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang majusi Tuhan, Tuhan Tuhan Abdul Muttalib Ada kabar gembira Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuhan, cucu anda telah lahir Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuhan Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Kalau begitu aku ingin segera melihatnya Mari, Tuhan Setelah mendengar itu Abdul Muttalib bergegas menuju ke rumah Aminah Ah, cucuku Kasihan engkau terakhir yatim Dengan penuh kasih sayang Abdul Muttalib membawa cucuknya ke kabar Ya Allah Jadikanlah cucuku ini Menjadi seorang yang mulia Dan terhormat Sebagaimana nabimu Ibrahim A.S Siapa namanya ayah? Muhammad Muhammad? Ya Aku akan menamainya Muhammad Artinya yang terpuji Kehadiran Muhammad kecil Sungguh memberi kebahagiaan Tidak hanya bagi keluarga Bani Hazim Bahkan seluruh kabilah suku Qurais Menyambutnya dengan sukacita Kemudian Abdul Muttalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan Yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup Namun hingga saat ini Belum juga kita dapatkan Hmm Ya istri Aku mengerti Apa kita terima saja bayi yatim itu? Muhammad maksudmu? Iya Cucu dari Abdul Muttalib Kasihan dia Hampir semua teman-teman dari rombongan kita Tidak ada yang mau menyusuinya Karena tidak ada harapan Untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu Betul juga engkau istriku Kasihan anak itu Aku mendukungmu jika engkau susu dia Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita Halimah segera mendatangi Abdul Muttalib Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil Betapa gembira Abdul Muttalib mendengarnya Halimah dari Bani saat itu Akhirnya dipercaya Abdul Muttalib untuk mengasuh cucunya Dua tahun lamanya Ayo istriku kita berangkat sekarang Sebentar lagi suamiku Insya Allah Kita berangkat sampai anak ini kenyang Kalau begitu aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu Hah? Ada apa suamiku? Lihat Unta dan kerudai kita Mereka demikan sehat tidak seperti sebelumnya Subhanallah Betul suamiku Tidak seperti kemarin Demi Allah Kau tidak salah memilih istriku Kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barokah Allah melimpahkan keberkahan Atas Halimah dan suaminya Mereka pulang ke kampung Bani saat Dengan penuh rasa syukur Dua tahun berlalu sudah Tugas Halimah itu syakdia Sesungguhnya telah usai Saatnya Muhammad kecil Harus dikembalikan kepada ibunya Terima kasih Halimah Terima kasih Halimah Engkau telah merawat anakku dengan baik selama dua tahun Tidak ada yang bisa ku berikan Kecuali aku berdoa Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu Amin Saya juga bersyukur Diberikan kepercayaan dan kesempatan Merawat anakmu Wahai Ibu Aminah Namun Begini Bu Mohon maaf Kalau boleh Ijinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi Aku masih sangat sayang padanya Baiklah Kalau begitu aku setuju dengan usulmu Bawa dan rawatlah Muhammad Sebagaimana dia anakmu sendiri Terima kasih Ibu Terima kasih Begitulah Muhammad kecil Kembali ke tengah-tengah Bani saat Ia tumbuh Menjadi anak yang memiliki banyak teman Karena Kemuliaan ahlaknya Tatkala berusia sekitar empat tahun Terjadilah Suatu peristiwa Muhammad Bu Muhammad Muhammad Kenapa Muhammad Muhammad dibawa orang Hah? Dibawa orang? Diculik Coba ceritakan Ketika kami tengah bermain Tiba-tiba ada orang dewasa datang Dia langsung membawa Ketika Muhammad dan membunuhnya Hah? Membunuhnya? Ya Allah Dimana? Dimana? Antarkan ibu ke sana Dengan perasaan cemas Halimah bergegas menuju tempat itu Dan dilihatnya Muhammad kecil Tengah terduduh Muhammad Muhammad Apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas Muhammad kecil Menceritakan apa yang telah terjadi Bahwa seseorang telah membelah dadanya Mengambil hatinya Kemudian mencucinya Dan mengembalikannya lagi Ketempatnya semula Maka sesungguhnya Yang datang itu adalah Malaikat Jiveh Dia ditugaskan Allah Untuk mencuci hati Rasulullah Sehingga bersih Dari segala kecenderungan setan Subhanallah Sungguh anak ini Bukanlah anak sembarangan Sebaiknya aku kembalikan saja Kepada ibunya Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir Maka bergegaslah Halimah Mengembalikan Muhammad kecil Kepada ibunya Menginjak usia yang ke enam tahun Muhammad kecil diajak ibunya Untuk bersiarah ke makam ayahnya Abdullah Tia Strip Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah Aminah pun jatuh sakit Dari hari ke hari Tubuhnya semakin melemah Hingga di sebuah kota bernama Abwa Letaknya antara Mekah dan Yastri Aminah meninggal di sana Dan Muhammad kecil pun Menjadi seorang anak yatim piatu Sejak itulah Muhammad kecil Dirawat dengan penuh cinta Dan kasih sayang oleh kakeknya Abdul Muttalib Muhammad sudah berhentilah memerah susunya Insya Allah sudah cukup untuk persediaan kita hari ini Beristirahatlah sejenak Makanlah agar kau tetap sehat Ya Allah betapa mulia ahlat cucuku ini Namun kasih sayang Abdul Muttalib Tidak berlangsung lama Saat usia Muhammad 8 tahun Abdul Muttalib kakeknya yang sangat menyayanginya itu Meninggal dunia Kemudian pengasuhan atas Muhammad pun Beralih ke pamannya Abu Talib Muhammad kecil tahu betul Betapa sayangnya pamannya kepadanya Dimana Muhammad Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah suamiku Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi Subhanallah Betapa baiknya ahlak keponakanku ini Ya Allah Maafkan ketidakmampuanku Mencukupi kebutuhan keponakanku Sayangi dan berkahilah dia Jadikanlah dia orang yang mulia diantara manusia Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun Babannya Abu Talib Mengajaknya berdagang ke Syam Sampailah mereka Di satu daerah bernama Busra Saat mereka beristirahat Datanglah seorang pendeta Menghampiri Wahai saudaraku Selamat datang di Busra Tampaknya kalian bukan orang sini Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku Kami datang dari Mekah Lalu Siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku Muhammad namanya Apakah engkau bertanggung jawab atasnya Tuhan? Ya Kemana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal Sejak ia masih dalam kandungan Oh Apakah kini dia yatim piatu? Benar Aku sungguh beruntung bertemu dengannya Beruntung? Beruntung apa? Sungguh Keponakanku ini adalah orang yang sangat istimewa Oh ya? Ya Dia adalah seorang Nabi Seorang utusan Allah Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah Sudah disampaikan di dalam Injil Bahkan aku pun bisa mengetahuinya Dari cincin kenabian Yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya Yang menyerupai buah apel Sebagai tanda kenabiannya Hmm Begitulah pendeta bernama Bahira Menyampaikan kepada Abu Talib Perihal kenabian Muhammad Ia berpesan Agar menjaga baik-baik kekuanakannya itu Karena Muhammad Kelak di suatu saat nanti Akan menghadapi banyak gangguan Dan rintangan Istriku Muhammad sudah berusia 25 tahun Aku pikir Sudah saatnya dia untuk menikah Betul suamiku Namun Dengan siapakah dia akan kita jodohkan Hmm Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya Dan menyatakan keinginan Khadijah Untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul istriku Khadijah yang selama ini Mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad Kenapa dia memilih Muhammad? Ya Khadijah mengagumi kejujuran Dan kebaikan akhlak Muhammad Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad Kita akan melamarnya Tepat di usia 25 tahun Nabi Muhammad menikahi Khadijah Yang berusia 40 tahun Dari pernikahan itu Mereka dikaruniai Allah 6 orang anak Dua laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah Sedangkan putrinya adalah Zainat Rukayah Umu Kulsum dan Fatima Namun Kedua putranya itu Telah meninggal Semenjak mereka kecil Suatu ketika Terjadilah banjir besar di kota Mekah Kabilah-kabilah di kota Mekah pun Bergotong royong membangun kembali Ka'bah Setelah pembangunannya selesai Terjadilah perselisihan antara pemuka Kabilah Tentang siapakah yang paling pantas Meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah Abu Talib Apa yang harus kita lakukan Kita sudah bicarakan hal ini selama dimahari Namun tidak ada titik temu Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah Sudah begini saja Kita sepakati Bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik Lihat pintu masuk Ka'bah itu Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu Dan siapapun dia Kita tidak boleh menolaknya Setuju? Aku juga setuju Baiklah, aku setuju Aku juga setuju Baiklah, kita perhatikan bersama Tidak lama setelah kesepakatan itu Atas izin Allah Nabi Muhammad menjadi orang pertama Yang memasuki pintu menuju Ka'bah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Ternyata Muhammad Dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada cerita Betul? Betul! 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 Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu Dengan kebijaksanaannya Nabi Muhammad meminta sehelai kain Lalu meletakkan hajar aswab diatasnya Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah Untuk memegang ujung-ujungnya Dan mengangkatnya secara bersama-sama Setelah sampai pada sujud Ka'bah Giliran Nabi Muhammad Giliran Nabi Muhammad meletakkan hajar aswab di tempatnya seluruh Terhindarlah perpecahan di kota Mekah Meskipun demikian Kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad Kejahiliahan ada di mana-mana Kejahiliahan ada di mana-mana Kedaliman dan kemaksiatan terus berlangsung Ia tak habis pikir Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri Untuk menghindar dari perilaku jahiliah Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah Goa Hero Dari mulut goa itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah Yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas Hingga suatu ketika Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya Terjadi Tiba-tiba Goa itu menjadi terang benderang Kemanapun arah mata melihat Disanalah cahaya itu ada Itulah Malaikat Jibril Jibril berkata Bacalah Dengan gemetar Nabi Muhammad berkata Aku tidak bisa membaca Malaikat Jibril Lantas merangkul Nabi Muhammad SAW Dengan kuat hingga nafas beliau sesak Seraya berkata lagi Bacalah Sampai akhirnya Malaikat Jibril membantunya Setelah merangkulnya dan menyuruhnya Membaca hingga tiga kali Kemudian Malaikat Jibril membantunya membaca Bacalah Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia Dari sekumpal darah Bacalah Dan Tuhanmu lah yang paling pemurah Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam Dia mengajarkan kepada manusia Apa yang tidak diketahuinya Kalimat suci telah terucap Resmilah sudah Dari dalam Goa Hero Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW Sebagai penuntun Dari kegelapan menuju cahaya Dari keburukan menjadi kebaikan Dan dari kesemisaraan menuju kekeselamatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton